Pembelajaran tetap muka atau PTM di Kabupaten Batanghari mulai dari tingkat paut, sekolah dasar hingga menengah pertama saat ini sudah memasuki hari kedua. Meski sejumlah sekolah khususnya di Kelurahan masih dalam proses simulasi selama satu pekan ini, akan tetapi para peserta didik tampak antusias mengikuti simulasi PTM tersebut. Sebab mereka merasa belajar secara tetap muka ini lebih mudah dimengerti ketimbang belajar melalui daring atau dalam jaringan. Seperti yang diungkapkan oleh Cahaya Amanda, seorang siswi SMP Negeri 21 Batanghari, menurutnya materi pembelajaran daring yang mereka jalani lebih kurang selama satu tahun terakhir, kurang efektif lantaran cukup sulit untuk dipahami. Sebab banyak kendala-kendala yang dihadapi, salah satunya jaringan internet, yang terkadang sulit untuk diakses saat belajar berlangsung. Di samping merasa senang sudah bisa masuk ke sekolah dan bertemu dengan teman-teman seperjuangan, Amanda juga mengaku cukup waspada lantaran saat ini pandemi COVID-19 masih mewabah. Bahkan kasus penularan pun masih saja terus bertambah. Sedikit takut untuk, kan kalau sekarang lagi jaman kayak gini, sedikit takut terus senang juga bisa ketemu kawan-kawan yang lain, bisa langsung ketemu guru. Terus materi yang disampaikan guru juga lebih paham tetap muka daripada daring. Soalnya kalau tetap muka itu apa yang disampaikan, terus kita sendiri bisa paham. Pirdana Atrio, Jampi TV